Views dari Shopee Video menurun Boro-boro ada yang check out Yang nonton aja gak ada Kira-kira gimana caranya ya Supaya setiap video yang kita upload ke Shopee Video itu Banyak yang nonton dan banyak yang beli Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel aku Oke teman-teman semuanya Video kali ini aku bakalan bahas Strategi meningkatkan views di Shopee Video Dan juga bisa meningkatkan followers kita di akun Shopee Affiliate Video ini untuk kalian para afiliator di Shopee Khususnya untuk kalian para afiliator pemula Yang untuk saat ini itu views dari Shopee videonya itu menurun Bahkan gak ada yang nonton sama sekali Nah teman-teman views dan followers itu ternyata saling berkaitan ya Walaupun tidak semua akun yang punya followers banyak Viewnya itu pasti bagus Dan gak semua akun yang viewnya bagus followersnya pasti banyak Tapi rata-rata kalau misalnya views kita udah banyak Udah keren Biasanya untuk followers itu akan ngikutin juga Dan manfaat dari banyak followers itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen ke akun kita Supaya mereka itu lebih percaya sama review-review yang kita upload di Shopee Video kita Oke gak usah lama-lama disini aku langsung aja bakalan kasih tau ke kalian Strategi yang bisa kita lakukan supaya views dan followers kita itu meningkat Oke yang pertama yaitu gunakan judul atau hook yang menarik Nah untuk yang ini wajib banget ya teman-teman Karena ini bisa menentukan orang itu mau klik video kita atau enggak Oke yang kedua yaitu gunakan thumbnail atau sampul video yang menarik Supaya bisa menarik perhatian para penonton Oke lanjut ke nomor tiga yaitu gunakan deskripsi video yang jelas Jadi saat kalian itu upload video ke Shopee Video Pastikan kalian itu harus menuliskan deskripsi yang lengkap Informatif ya dan yang pastinya harus sesuai dengan isi video kalian Next kita ke nomor empat yaitu kualitas video yang baik Jadi walaupun kalian itu para pemula yang belum pinter-pinter banget Ngedit videonya itu kayak gimana yang bagus ya Tapi pastikan kalian itu harus upload video dengan kualitas yang baik ya Jadi pencahayaannya itu diatur kemudian untuk suara juga harus jelas Supaya nanti penonton itu saat ngeklik video kalian bisa betah nonton video kalian sampai habis Untuk nomor limanya yaitu gunakan hashtag yang relevan untuk video kalian Agar lebih mudah ditemukan oleh pengguna Shopee Next ke nomor enam yaitu interaksi dengan penonton Kalian harus aktif dalam berinteraksi dengan penonton Caranya itu bisa lewat like, bisa lewat komentar Nah ini bisa menjadi strategi untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kita sama penonton Next kita ke nomor tujuh yaitu update konten secara berkala Jadi nih ya kalian itu harus tetap konsisten upload konten baru Dan terus memperbarui konten kalian Ini tuh fungsinya untuk mempertahankan minat penonton ke akun kalian Next ke nomor delapan yaitu ikuti tren Nah sebisa mungkin buat konten yang sesuai dengan tren saat itu Misalnya nih kita itu pakai musik yang lagi viral Pakai hashtag yang lagi viral Atau kita juga bisa ikutan nih bikin video-video yang emang lagi dicari banget saat itu Nah ini juga penting banget ya teman-teman Karena ini bisa menarik perhatian penonton yang sedang mencari konten terbaru Next kita ke nomor sembilan yaitu gunakan CTA Atau call to action Ajak penonton untuk melakukan tindakan tertentu Seperti nih ya ajak untuk beli produk Ajak untuk follow akun kalian Atau kalian juga bisa ajak penonton untuk mengunjungi akun kalian dan nontonin video kalian yang lainnya Nah teman-teman itu tadi strategi dari aku supaya views dan followers kalian itu bisa meningkat Tentu aja strategi yang aku bilang tadi itu gak bisa langsung ya teman-teman Harus ada konsistensi dan kesabaran dalam membangun sebuah akun Bisa jadi ya seminggu kalian praktekan baru bisa kelihatan hasilnya Atau mungkin bisa jadi satu bulan Bahkan ada yang lebih lama lagi tergantung dari seberapa keras kalian berusaha Nah kalau pengen yang instan kalian bisa pakai websitenya dari viralizer Yang bisa membantu optimasi sosial media kalian termasuk Shopee Prosesnya cepat dan aman karena gak minta data-data pribadi ya Untuk caranya langsung aja simak video yang ini Nah ini adalah websitenya viralizer ya teman-teman Karena belum punya akun kita klik aja di menu akun Kemudian kalian klik login Klik masuk dengan google Pilih akun yang mau kalian gunakan Klik lanjutkan Isi nomor handphone kalian Setelah itu langsung klik simpan Nah ini udah berhasil teman-teman Oke ini adalah sosial media yang bisa kita optimasi Disini langsung aja aku pilih Shopee Aku pilih Shopee followers Kemudian aku pilih yang paling bawah yang ini ya teman-teman Langsung klik beli item Disini aku beli seribu followers Masukin link Shopee yang mau kita isi followersnya Klik beli langsung Pilih metode pembayaran Disini aku pakai curies ya teman-teman Setelah itu klik voucher Aku pilih voucher yang ini Kemudian langsung klik beli Setelah itu langsung aja kita lakukan pembayaran Setelah itu pesanannya lagi diproses Dan disini statusnya masih pending Kita tunggu beberapa saat Nah setelah itu disini statusnya udah komplit Berarti pesanannya udah masuk Langsung aja kita lihat di Shopee Pengikutnya disini masih 49 Setelah direfresh udah bertambah jadi seribu lebih Nah seperti itu ya Nah kalau misalnya kalian pengen lihat nih Riwayat transaksi kalian Kalian bisa klik di bagian riwayat ini Nah disini adalah riwayat kalian ya teman-teman Kalau misalnya nih kalian ada sesuatu hal yang mau ditanyakan Atau misalnya ada komplain tertentu Kalian tenang aja disini langsung aja Kalian bisa cat customer service-nya dari viralizer Nah kalian tinggal klik di bagian ini Kemudian langsung akan diarahkan ke whatsapp Atau ke customer service-nya langsung Nah dia itu fast respond banget ya teman-teman Kemudian kalau misalnya kalian pengen optimasi Sosial media kalian yang lain Disini juga ada banyak ya teman-teman Ada instagram, tiktok, facebook, youtube dan lain-lain Kalian bisa cek sendiri disini ya teman-teman Untuk testimoninya juga banyak banget Nah disini kalian bisa cek-cek sendiri oke Oke teman-teman semuanya Itu tadi strategi yang bisa kalian lakukan Untuk meningkatkan view Shopee video Dan juga bisa meningkatkan followers akun Shopee kalian Semoga informasi dari aku ini Bisa menambah wawasan baru untuk kalian Dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya Terutama untuk kalian para pemula afiliat Kalau masih ada yang bingung Dan ada yang mau ditanyakan Kalian boleh tulis di kolom komentar ya Oke terima kasih udah nonton video aku sampai habis Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati